Oke teman-teman kembali lagi di channel Panketut channel yang membahas seputar TV digital dalam video kali ini saya akan memberikan informasi tentang perubahan kanal penyedia hasil handi digital untuk wilayah Jabodetabek jadi Jabodetabek sendiri sudah melakukan analog shoot off pada 2 member 2022 jadi penyedia hasil handi digital yang menggunakan kanal transisi kini sudah menggunakan kanal yang semestinya buat teman-teman yang berpampir di channel ini jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe untuk teman-teman yang berada di wilayah Jabodetabek pasti ada beberapa serahan terlalu positif digital channel seperti grupnya dari RCTI MNC Group Metro TV dan DPR itu tidak ada sinyal karena mereka memang sudah pindah kanalnya dan bagaimana cara mencarinya simak video ini sampai selesai nanti saya akan memberikan cara mencarinya Oke untuk kanal-kanal yang berada di wilayah Jabodetabek yang pertama itu di kanal 24 itu masih tetap diisi oleh MT Group yaitu CDP Indonesia dan lainnya setelah itu ada kanal 28 nah kanal baru ini RCTI atau MNC Group yang dulunya berada di kanal 44 kini pindah ke kanal 28 yang ketiga dari media grup yaitu berada di kanal 31 dulunya ini memakai kanal 32 sekarang sudah pindah ke kanal 31 yang keempat grupnya pipa grup itu masih berada di kanal 34 masih tetap ya dan untuk BSTP berada di kanal 36 nah saya dengar-dengar isunya untuk BSTP ini akan menurutkan diri sebagai pemenang penyedia sinyal di digital jadi dia akan menyewa mukug yang lainnya jadi bisa saja di kanal 36 ini kosong nantinya setelah itu Trans Media Group itu masih berada di kanal 40 tetap sama dan untuk TVRI ini dulunya berada di kanal 42 sekarang pindah ke kanal 43 dan yang terakhir untuk RTP masih tetap berada di kanal 48 jadi admin saat ini masih ada 8 kanal penyediaan di digital untuk wilayah Jabodetabek Oke buat teman-teman masih bingung untuk channel-channel seperti RGTI MNC Global Metro TV itu gelap caranya mencari karena mereka pindah the kanal caranya mencari kebetulan disini saya menggunakan share to work TV digital matrix nah ini hanya sebagai contoh ya teman-teman karena saya posisi saat ini berada di Bali jadi tidak mungkin saya mendapatkan sinyal untuk frekuensi atau kanal-kanal yang tepat nah teman-teman masuk saja ke menu nanti tanyakan seperti ini khusus buat pemula ya video ini ya di biar lebih paham masuk ke menu setelah itu teman-teman masuk ke menu pencarian dengan cara tekan OK nah untuk modul pencarian ini di VB2 setelah itu jenis pencarian teman-teman di posisi semua ya nah gunakanlah cari manual ya teman-teman saya sarankan gunakan cari manual jangan cari otomatis sekarang cari otomatis nanti siaran yang sudah dapatkan teman-teman akan hilang gunakan cari manual untuk negara Indonesia daya antena ini disesuaikan untuk lebih jelasnya tonton video yang ini untuk kode posnya silahkan isi sesuai dengan wilayah teman-teman sendiri oke kita fokus masuk ke pencarian manual kita tekan OK jadi teman-teman yang berada atau channel TV digitalnya hilang tadi yang berubah kanalnya nah tidak di atas ini siaran atau kanal nah dibawah itu frekuensi seumpama saya contohkan RCTI atau MNC group ini berada di kanal 44 dulunya untuk wilayah Jabodrabek sekarang pindah ke 28 jadi teman-teman posisikan siaran ini ke kanal 28 dengan cara menggeser kanan untuk kiri ini ya posisi 28 di kanal 28 dengan frekuensi 530 nah setelah di kanal 28 pastikan juga kualitas sinyal ini berwarna hijau dan ada nomornya karena saya di Bali muknya berbeda jadi saya tidak bisa mendapatkannya nah jadi ini hanya sebagai contoh nah contohnya seperti ini ya di kanal 30 di Bali ada kualitas sinyal pastikan berwarna hijau seperti ini kalau sudah berwarna hijau seperti ini berarti sinyal sudah terkunci nanti pasti otomatis akan dapat siaran dengan cara menekan mulai dengan tombol OK nanti dimulai otomatis akan mendapatkan channel yang berada di kanal itu jadi seperti ini ya teman-teman ya posisikan di kanal 28 dan pastikan kualitas sinyal berwarna hijau dan seterusnya untuk mencari MOOC dari media group yang tadinya di kanal 32 sekarang di kanal 31 begitu juga MOOC dari TVRI yang berada di kanal 42 sekarang pindah ke kanal 43 oke mungkin sampai di sini sudah jelas kalau kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah nanti saya akan bantu menjawab semua permasalahan teman-teman oke terima kasih sampai jumpa semoga saya selalu dan thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih